Kita beralih ke Liga 1. Berikut ada kronologi pelemparan batu bus Arema FC dari Wakil Ketua Panitia Pelaksana PSS Sleman, Yuyut Pujiarto. Tim Arema FC mengalami malam yang suram setelah kekalahan 0-2 melawan PSS Sleman di Liga 1 2022-2023. Setelah pertandingan, bus yang ditumpangi rombongan pemain Arema FC itu mendapat serangan berupa lemparan batu. Akibatnya kaca bus para pemain Arema FC tersebut pecah terkena lemparan batu pada Kamis 26 Januari 2023. Kejadian pelemparan itu bermula saat rombongan Arema FC keluar dari Stadion Maguaharjo. Saat itu rombongan para pemain melakukan perjalanan menuju hotel, peristiwa pelemparan batu tersebut terjadi di jalan raya. Banyak video yang beredar di media sosial yang menggambarkan kondisi bus Arema FC yang pecah. Salah satunya video tersebut diunggah oleh akun salah satu Twitter. Dan Panpel, PSS pun membeberkan kronologi penyerangannya. Wakil Ketua Panitia Pelaksana PSS Leman, Yuyut Pujiarto, memberikan keterangan terkait insiden pelemparan batu kepada bus Arema FC tersebut. Menurut Yuyut, bus yang ditumpangi pemain dan ofisial Arema FC sempat mendapat gangguan dari sekelompok orang ketika hendak meninggalkan area Stadion Maguaharjo. Bukan tanpa upaya, pihak kepolisian telah memberikan pengawalan ketat bagi tim tamu dari empat sisi berbeda. Namun walaupun begitu, insiden tersebut tetap tidak bisa dihindarkan. Selain itu, Yuyut memberikan informasi apabila bus yang ditumpangi para pemain dan ofisial Arema FC bukanlah milik manajemen Arema FC. Melainkan bus yang disediakan Panpel PSS Leman. Yuyut cukup menyayangkan tindakan sejumlah oknum yang melakukan tindakan tersebut. Padahal Panpel menyediakan bus itu dari perusahaan otobus berbeda. Maksud kami perusahaan otobus berada di Kabupaten Bantul. Seperti diketahui, Arema FC baru saja menjalani pertandingan tandang melawan PSS Leman di Stadion Maguaharjo Sleman, Kamis 26 Januari. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh PSS Leman dengan skor telak 2-0. Hasil ini membuat Arema FC mengalami kekalahan 4 kali secara beruntun di kompetisi Liga 1 musim 2022-2023.